Wali Kota Canangkan Pasar Mardika sebagai Kawasan Tertib Protokol Kesehatan Wali Kota Ambon Risat Lohana Pesi bersama Wakil Wali Kota Syarif Hatler didampingi Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru dan DIM 1504 Cacep Tendi Sutandi dan Kapolresta Leo Sima Tupang secara resmi melaksanakan pencanangan tertib protokol kesehatan di kawasan Pasar Mardika pada Rabu 3 Juni 2020. Wali Kota Ambon Risat Lohana Pesi memastikan pemerintah Kota Ambon serius menyikapi kondisi Kota Ambon saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di mana jumlah pasien yang terpapar positif COVID-19 khusus dalam wilayah Kota Ambon terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, sejumlah langkah antisipasi dilakukan guna menedam lajunya penyebaran virus COVID-19 di Kota Ambon dengan mengeluarkan perwali yang mengatur pembatasan rutinitas masyarakat dalam Kota Ambon. Salah satunya adalah mencanangkan kawasan tertib protokol kesehatan. Ditegaskan Wali Kota, Pemerintah Kota Ambon bersama dengan berbagai unsur terkait di antaranya TNI Polri akan melakukan pengawasan secara ketat pada kawasan Pasar Mardika yang dijadikan sebagai kawasan percontohan tertib protokol kesehatan. Dijelaskan Wali Kota, penerapan pola hidup sesuai protokol kesehatan pada kawasan Pasar Mardika, yakni aparat pemerintah Kota Ambon bersama TNI Polri dan Satpol PP akan menerapkan protep kesehatan dengan baik. Di antaranya menggunakan masker dimanapun berada, selalu menjaga jarak dan wajib mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan. Wali Kota berharap peran serta masyarakat dalam pencanangan tertib protokol kesehatan menjadi salah satu kunci penting guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kota Ambon secara bertahap. Hari ini salah satu upaya untuk bisa menekan pertumbuhan COVID-19 di kota ini yaitu kita mencoba melaksanakan sebuah jaya hidup yang betul-betul diceratkan dari aspek kesehatan yaitu memperlakukan sebuah pola pendekatan yang sesuai dengan pola pendekatan yang benar dari aspek kesehatan pada sebuah wilayah yang kita sebut dengan kawasan tertib protokol kesehatan. Para wilayah ini oleh pemerintah kota bersama-sama dengan TNI dan Polri akan melaksanakan segala pendekatan dalam upaya untuk melaksanakan protokol kesehatan secara baik. Kawasan ini kata wali kota dijadikan sebagai kawasan percontohan. Untuk itu seluruh warga kota wajib menahati aturan dan ketentuan yang telah dikeluarkan terkait dengan protokol kesehatan yang dikuatkan dengan dikeluarkannya perwali nomor 16 tentang pembatasan kegiatan masyarakat yang nantinya akan dimulai pada Senin 8 Juni atau pekan depan dengan diawali sosialisasi pada Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu